Saya merasakan aja hari-hari ini banyak yang pitam-pitamnya naik. Mungkin belum sampai meledak, belum sampai beledos gitu, tapi sudah nyaris. Mungkin hidup ini menekanmu banyak stres-stres yang seperti berat sekali. Tapi tenang ya, dalam hadirat Tuhan itu ada solusi. Yang penting kita jangan panas hati. So please don't be angry, be cool. Tenang saja sama Tuhan, adem ayem, sejuk di dadah dalam hadirat Allah. Segala sesuatu yang kau lalui, ada jalan keluarnya kok dalam Tuhan Yesus. Saya ajak kita membuka sama-sama di Masmur fasal 37, ayat 1. Masmur 37 ayat 1-4 saya bacakan dulu, judulnya kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin dulu. Ini Masmur itu sangat indah, saya hampir salah menyebutnya Amsal. Tetapi ada benarnya, saya sebut ini Wisdom Psalm. Ini adalah Amsal dalam lagu, makanya jadi Masmur. Tapi tidak ditujukan kepada Tuhan dalam penyembahan. Malahan dalam pujian penyembahan ditujukan ke manusia. Seperti lagu-lagu kau, sahabatku, kau, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau, saudaraku, kau, sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Pujian, tapi nyanyinya horizontal ke satu sama lainnya. Ini juga sama, ini nyanyian pengajaran. Dari Daud, seorang yang sangat-sangat kita kagumi. Dan Daud pertama-tama langsung bicara, jangan marah. Don't be angry. Karena orang yang berbuat jahat, gak usah marahlah. Percuma. Orang yang berbuat jahat di luar sana itu silih berganti dan tambah banyak. Kita gak usah ikut-ikutan. Kata jangan marah di sini dalam bahasa Inggrisnya, do not fret. Fret. F-R-E-T. Fret itu artinya don't get heated atau jangan panas hati. Ini bukan hanya sekedar marah ya. Ini panas dulu, udah digodok di sini, udah mendidih. Kalau kita melihat suhu tubuh kita mulai naik, hati-hati. Mungkin kita infeksi. Jika hati kita mulai panasan, be very careful. Sudah mulai kurang roh kudus di situ. Kita perlu sekali lagi dipenuhi dengan kasih. Buat apa sih kita marah-marah? Itu gak berguna. Itu hanya mendatangkan kejahatan. Membawa kita kepada dosa. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Apalagi subyek marah kita itu juga percuma. Ngamuk sama orang yang jahat sama kita. Atau orang yang gak ada hubungan sama kita. Pokoknya jahat aja. Kita jadi kesel hati. Rasanya susah mikiri orang-orang itu. Buat apa susah sih? Susah itu tiada gunanya. Waktu saya masih kecil ada lagu juga. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu. Tak ada gunanya. Itu lagu-lagu zaman waktu saya masih kanak-kanak itu banyak sekali lagu-lagu tradisional. Lagu-lagu yang dinyanyikan di Indonesia. Itu ada pesan-pesan yang bagus juga. Buat apa susah salah satunya. Susah itu tiada gunanya. Lalu marah itu gak seberapa. Kalau dia sudah kecampur dengan yang namanya iri hati atau alias perasaan gak terima. Nah itu sudah levelnya beda. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kalau tadi yang ayat 1a, jangan marah karena orang yang berbuat jahat itu masih tidak berkenaan dengan kita. Kita lihat orang itu sendiri, bahasa Chinese-nya kan pusuan dian. Rasanya mata itu lihat itu gak sedap gitu loh dipandang. Ih orang itu kesel di hati rasanya. Tapi kalau yang A1B itu levelnya udah personal atau pribadi. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jangan merasa gak terima. Ini bukan hanya orang jahat, tapi orang yang jahatin kita. Kalau tadi hanyalah gak sedap di mata. Kalau ini sudah gak enak di hati. Itu orang loh jahat sama aku. Kok enak hidupnya ya? Orang itu loh merugikan saya. Kok hidupnya happy ya-ya-ya? Kok gak ada masalah? Jangan iri hati. Jangan merasa gini loh. Kok Tuhan gak hukum dia ya? Kok enak dia dapat berkat? Orang kayak gitu kok diberkati. Orang kayak saya gini loh berbuat jujur. Bantu orang lain kok selalu apas melulu. Jangan iri hati. Karena iri hati itu victim mentality. Iri hati atau victim mentality atau perasaan menjadi korban. Mentalitas korban itu maksudnya. Itu seperti cat warna hitam. Tahu gak? Saya juga seorang pelukis atau seniman. Jadi kalau saya punya cat warna kuning, akrilik, Atau warna merah. Warna apapun juga. Kalau saya campur dengan hitam. Kebanyakan pasti jadi hitam semua. Hitam itu melenyapkan. Membuat sirna semua warna. Kalau saya kasih hitam sedikit aja berubah warnanya. Apalagi warna lemah seperti kuning, putih. Itu kasih sedikit gitu aja udah habis. Gak ada kuningnya. Gak ada putihnya. Ya putihnya kalau banyakan jadi abu-abu kan. Kalau merahnya kasih tetes sedikit aja hitam gitu. Mungkin jadi apa? Mungkin jadi merah-merah yang tua sekali. Tapi kalau sedikit, tambahin sedikit lebih banyak lagi, udah hilang warna asli. Itulah bahayanya iri hati. Perasaan gak terima sama orang lain. Dan perasaan gak terima sama orang lain yang pernah merugikan kita. Perasaan gak terima sama orang yang jahilin kita, jahatin kita, zolimi kita. Itu akan membuat marah kita beda levelnya. Marah kita itu sudah sampai pada titik tidak terima. Ini membuat marah menjadi nafsu membunuh. Meskipun gak berani untuk ambil pisau menancapkan. Atau ambil tembak dan luncurkan peluru. Tetapi di dalam hati itu sudah busuk. Kepingin orang itu segera dapat celaka. Daud berkata dengan sangat bijaksana. Jangan marah. Dan lebih dari itu, jangan iri hati. Jangan sampai kita gak terima sama orang lain yang menyalahi kita. Dia urusan Tuhan. Kita sendiri juga punya urusan. Kita harus berhadapan dengan Tuhan Yesus. Masing-masing orang harus berdiri sendiri di hadapan tahta sorgawi. Lalu ayat dua dikatakan, sebab mereka orang-orang jahat tersebut, orang-orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput. Bayangkan rumput bagus, hijau sekali. Gemuk, crispy. Lalu keesokan hari kena trik matahari, dia sudah mulai coklat-coklat. Sudah mulai bolong-bolong. Sudah dimakan ulat. Lalu dia mulai menunduk dan gugur ke tanah. Bayangin seperti itu. Orang-orang jahat itu gak tahan lama. Paling lama hanya dalam masa hidup mereka. Sebab mereka segera lisut seperti rumput. Kalau dipikir-pikir lagi ya, horror loh. Horror. Kalau kita bawa orang-orang jahat itu di dalam teleskop yang namanya waktu, apalagi eternity atau kekekalan, itu horror loh hidup mereka. Dan layu mereka seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Setiap orang seenak apapun hidupnya, jika orang jahat kelihatannya gak punya masalah, akan datang satu hari dalam hidupnya, dia akan makan untuk terakhir kali. Atau his last meal. Is the meal. Makanan terakhirnya itu adalah seperti orang yang makan sebelum digantung. Seperti seorang napi, narapidana yang dapat hukuman mati. Ini adalah makanan terakhir. Enak kan? Rasanya itu seperti wow pesta. Orang biasanya, saya dengar rumornya, kalau besok dia atau nanti dia dihukum mati, digantung, mungkin di kursi listrik, atau ditembak oleh pasukan, pasukan, biasanya beberapa orang langsung menembak satu orang begitu. Lalu orang itu diberi makan, terserah dia mau apa. His last meal kan? Dia mau makan yang enak-enak, pasti diberikan. Karena ini adalah makanan terakhirnya. Tahu enggak? Kita bisa iri sama orang kok makan enak, hidup enak. Setiap kali dia naik ranjang, itu mungkin his last sleep. Itu tidur terakhir. Setiap kali dia makan, mungkin dia bisa beli semua makanan mahal. Itu his last meal. Karena kita enggak tahu, setelah itu kita masih bisa makan enggak? Setelah itu mereka masih bisa bangun enggak? Selalu orang yang jahat itu makan sebelum neraka di depan. Yang memisahkan antara dia dan kekekalan, hanyalah satu utas tali nafas. Sudah itu aja. Yang enggak bisa disambung sama oksigen, yang enggak bisa terus-menerus ditahan sama mesin jika dia di ICU. Satu utas tali nafasnya itulah jaraknya dengan hukuman kekal. Makanya itu sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata itu atau sudut pandang demikian, kita jadi was-was untuk mereka. Tadinya kita kesel sama orang itu, jadi kita iba. Jangan sampai orang itu binasa. Kita mesti berdoa untuk orang-orang jahat. Jangan kutuki mereka, karena mereka sudah mengutuki diri sendiri. Pahami itu. Mereka segera lisut seperti rumput. Mereka itu layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Makanan enak mereka adalah hidangan sebelum neraka. Tidur nyenyak mereka di ranjang mahal adalah pejamkan mata tanpa garansi bisa buka pagi hari. Kalau dia masih bisa buka lagi, kita harus doakan supaya hari itu dia bertobat. Karena itu jadi, anak Tuhan jangan mudah panas hati. Karena Anda berada di sisi kekekalan yang baik. Anda ada di sisi pengampunan, penebusan, upahmu besar di sorga. Kita mau dijahatin gimana pun sama orang, tetap lebih laki atau lebih blessed dan lebih beruntung daripada mereka. Karena kita tahu ujungnya adalah sorga. Kenapa kita mau turun ke level orang-orang itu? Kenapa kita ikut kepahitan? Kenapa kita ikut membenci mereka yang membenci kita? Kenapa kita membalas mata, ganti mata? Kita tidak berada di level yang sama. Kita ini sedang mandi dalam pengampunan. Kita ini sedang, 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 kita itu sedang kuyuk dengan kasih. Harusnya kita bisa spare some for them. Kita bisa sisikan sebagian untuk mereka. Ampunilah, sebagaimana Bapamu telah mengampunimu. Ingat doa Bapak kami, kita ini berlebihan. Sekalipun mungkin secara harta duniawi kita gak seberapa, hidup juga masih ada masalah. Tetapi bagaimanapun juga roh kita itu kaya. Sebab mereka semua segera lisut kok seperti rumput. Horror-horror ini. Dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Saya ngeri. Kalau Anda bisa berpikir begitu, kemungkinan Anda gak akan pernah seumur hidup lagi terjebak dalam area benci. Karena Anda merasa, you are the luckiest person. Anda adalah orang yang beruntung di dunia ini. Dikasih demikian rupa oleh Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan ayat tiga dan lakukanlah yang baik. Diamlah dan dinegeri dan berlakulah setia. Ini berbicara tentang apa? Bicara tentang peran kita. Kalau kita itu, hati kita lagi digoda untuk panas, kita sedang dicobai untuk benci, dan kalau kita itu seperti ditekan terus oleh dunia di sekeliling kita, dan mudah sekali dalam konteks seperti itu, hati itu mengeluh. Tapi di sini ada sebuah saran dari Daud. Daud yang sudah mengalami up and down kehidupan, dia berkata, percaya saja kepada Tuhan. That's the easiest way. Percaya saja sama Tuhan. Udah, gak usah lihat kiri-kanan, pasang tapal kuda. Terlalu banyak melihat juga gak bagus sih. Lihat saja seperlunya. Iman kita sih gak buta. Tapi orang beriman juga harus hati-hati mau lihat apa. Karena hidup itu terlalu pendek. Jangan segala sesuatu dipertimbangkan. Gak usah semua dipikirkan. Gak selesai-selesai. Karena kita bukan Tuhan. Di hidup kita yang pendek sekalipun kita panjang umur, misalnya kita bisa sampai 80-90 pun, apa artinya dengan kekekalan? Itu pun kita gak bisa melakukan segala sesuatu loh di hidup ini. Gak bisa mencintai semua orang. Gak bisa syukuri segala perkara. Makanya itu belajar to enjoy. Belajar untuk pakai yang namanya cook Tuhan itu ringan dan enak. Enak loh percaya sama Tuhan itu. Belajar percaya dan percayakan saja sama Tuhan. Lalu kita cukup lakukan bagian kita. Lakukanlah yang baik di mata Tuhan. Lakukanlah yang benar. Sudah. Gak usah terlalu hiraukan. Belajar cuek-cuek dikit gitu loh. Terserah orang mau ngomong apa. Asal aku melakukan apa yang baik. Asal buah-buahku benar. Asal aku melakukan apa yang benar di mata Allah. Belajar gak usah hiraukan semua. Segala sesuatu. Ih hidup ini kan cuma berlalu seperti rumput yang sebentar hijau besok layu. Apa sih kehidupan itu seperti uap di udara. Seperti asap sebentar lagi menguap. Kenapa kita pikir terlalu berlebihan? Karena kalau kita sadar bahwa musuh kita itu lawan kita bukanlah darah dan daging tapi roroja di udara. Manusia bahkan bukan tandingan. Orang mau apa sama kita? Itu hanya debu dan tanah kena hembusnya Tuhan. Dihembusi nafas. Langsung dia jadi orang yang bisa berpikir. Punya DNA. Bisa punya akal budi. Tapi sebenarnya loh. Semua kita ini asalnya dan akhirnya adalah debu tanah. Debu kok dipikirin. Tanah ngapain dipikirin. Wah kita bisa stres tengah mati. Hanya karena tidak di like oleh teman. Temanmu itu debu tanah sama dengan dirimu. Yang membuat semua ini istimewa adalah karena rencana Allah. Ada Tuhan di hidup kita. Kalau Tuhan tidak membencimu, kenapa dibawa stres? Karena Tuhan tidak menolakmu. Ngapain dipikirin? Kalau Tuhan loh tidak berkata you game over. Kenapa Anda memikirkan, terus-terus memikirin untuk bunuh diri dan mengakhiri hidup ini? Tuhan aja masih percaya kok. Kenapa Anda hilang percaya? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri. Belajar settle di hati. Belajar untuk tenang. Ngomong sama diri sendiri. Tenanglah jiwaku. Kalau kita lagi panik itu, bisa gitu loh perintahkan jiwanya sendiri. Saya bisa bilang sama jiwa saya sendiri dengan otoritas. Hai jiwaku, tenanglah. Pujilah Tuhan. Tenang teduh dalam hadiratnya. Semua indah pada waktunya. Diamlah di negeri. Bukan diam itu pasif, tidak melakukan apa-apa. Tidak usah busy body, tidak usah kepo. Kita lakukan aja bagian kita. Berlakulah setia. Terus saja lakukan. Apa yang Anda tahu itu benar di depan Tuhan. Sudah. So simple. Saya enggak berusaha untuk jadi orang lain. Itu adalah kebodohan yang paling bodoh di hidup ini adalah. You try to be somebody else. Nah, this is me. Dengan semua kelebihan saya, kekurangan saya. Inilah saya dan Tuhan sanggup pakai saya kok padanya. Apapun dalam hidupku, termasuk sekarang kita saat teduh begini segalanya. Itu apakah karena kita itu hebat? Enggak. Karena kita belajar setia dan Tuhan reward kita. Orang-orang di jamah sesuai dengan harapan, melebih bahkan dugaan. Just be faithful aja. Profesimu apa? Setia. Anda siapa? Suami? Istri? Atau anak di rumah? Atau orang tua? Papa mama? Setia aja. Just be faithful. Your reward comes from heaven. Upamu datang dari sorga. Kayak gitu ya, orang itu bisa happy sekali. Dan bergembiralah karena Tuhan. Ya, pastilah. Pasti gembira kalau gitu prinsip hidupnya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Coba ya, saya kasih kuis. Lawan kata orang marah itu apa? Orang gak marah? Lawan kata orang marah itu orang sabar? Bukan, bukan. Saya kasih satu pewahyuan baru. Lawan kata orang marah kalau menurut ayat ini adalah orang. Gembira. Orang bahagia. Tahu gak di dalam hidup ini untuk happy itu simple? Simply, just be less angry. Gak usah tambah happy. Happy gak usah dicari. Just be less angry. Jangan marah, kurangi amarahmu, happy sendirinya. Bukannya ditambahin obat-obatnya. Karena itu bukan jawaban jangka panjang. Jawabannya, jawabannya sederhana. Tuhan berkata bergembira lah. Kalau gak ada alasan untuk bergembira, karena Tuhan. Saya itu gembira tiap hari loh. Saya itu, I'm going to heaven. I'm going to heaven. Gak mau cepat-cepat sih. Lebih berguna bagi saya tetap ada di sini supaya Anda berbuah. Saya gak tergesa-gesa, terburu-buru. Karena saya tahu itu secure, itu aman. Tapi everyday I'm happy. Tiap hari saya bangun tidur, itu saya senang sekali. I'm going to heaven. Itu bukan angan-angan. Yesus sendiri mengatakannya di Yohannes 14. Kalau enggak, pasti aku memberitahukannya kepadamu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana. Kamu jangan gelisah. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepadaku. Problemnya seperti benang kusut ini itu. Ya satu-satulah kita sortir. Tapi pikiran saya itu jangka jauh. I'm going to heaven. Dan saya gak punya worry kenapa. Karena keluarga saya sudah dalam Tuhan. Itu membuat double joy. Atau suka cita seperti orang kalau menikah dalam bahasa Chinese itu suangsi. Itu double joy. Saya gak ada suatu penyesalan. Hidup akilah Kristus, mati adalah keuntungan. Bergembiralah karena Tuhan. Kalau gak ada alasan untuk happy lagi. Happy lah karena ini. I have Jesus. Aku punya Yesus dan aku akan ke sorga. Lawan kata orang marah apa? Orang bahagia ternyata. Jadi kalau kita gak marah-marah atau kurang marah. Kurang marah, tambah bahagia. Gak marah, sangat bahagia. Marah-marah, gak bahagia. Udah gitu aja. Matematika Tuhan itu simple, sederhana. Gak usah less. Terima aja padanya. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah kalau kita itu bergembira karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang dibutuhkan hidupmu. Betul, bukan ya. Apa yang diinginkan hatimu. Ini luar biasa loh. Happy itu ternyata mengandung janji. Siapa sih gak mau dikasih PR gini. Kalau kita dikasih PR, wah stress. Kita dikasih homework, bukan hanya sekolah. Waktu kita kerja, uang lembur di rumah. Tapi kalau Tuhan kasih kita tugas ini, ini kan perintah. Kan ini jadi ayat firman Tuhan. Bergembira lah karena Tuhan. Itu kan sebuah order, sebuah komen. Maka ia akan memberikan. Wah seneng ya. Misalnya bayangkan bos panggil kita suatu hari dan berkata, kamu saya kasih tugas ya. Ini misimu. Apa? Berlibur ke Hawaii. Wah atau gak usah jauh-jauh. Berlibur ke Bali. Semua sudah dibayar semuanya. Asal kamu happy. Kamu bisa order room service makanan apapun juga. Makan di restoran manapun ini kredit card saya. Udah gak usah pikir bilnya. Masalahnya gini. Bergembira karena Tuhan itu kelihatannya, wow saya disuruh happy ya. Senang. Kalau saya disuruh senang dibayari semuanya. Semua yang kuinginkan diberikan. Mau aku. Hanya triknya di sini. Bergembira karena Tuhan itu tidak semudah yang kau kira. Karena lawannya banyak. Roh mengeluh. Negative thinking. Oh banyak. Banyak. Tuhannya for free. Kasih semuanya itu cuma-cuma. Tetapi peperangan rohanimu kencang. Karena setan gak suka manusia bahagia. Dan setan paling benci kalau orang Kristen happy. Makanya coba lihat ya. Kesaksian kita jadi lemah di dunia. Kenapa? Anak-anak Tuhan semuanya. Semua depresi. Dan sehingga orang berkata. Lu ngapain aku kenal Tuhanmu? Aku gak kenal Tuhan aja gak? Gak seperti kamu. Saya ngerti. Bukan berarti orang Kristen harus sukses semuanya. Lalu materi. Bukan ya. Orang ikut Tuhan bukan karena itu loh. Orang ikut Tuhan karena mereka dapat damai sejahtera yang gak bisa dibeli oleh money. Tapi kalau damai sejahtera gak punya, kita mau beritahu apa kalau buah roh gak ada. Karena kita tonjolkan bukanlah harta. Yang kita tonjolkan bukan sukses duniawi. Nah kalau suka cita gak ada. Tiga buah utama. Love, joy, peace gak ada di situ. Love itu kasih. Joy itu yang kedua setelah love. Yang nomor dua itu runner up. Itu juara. Kalau Miss Universe itu yang runner up. Kalau itu Olympics itu yang medali perak itu berarti juara dua sedunia. Yang pertama kasih lah. Jangan dilawan lah. Kasih terbesar. Kasih mana bisa ada tandingannya. Tapi yang nomor dua coba lihat. Joy. Suka cita. Peace, damai sejahtera. Orang yang gembira itu damainya lebih banyak. Otomatis kalau kita itu bergembira karena Tuhan. Damai nyusul. Coba lihat ya. Orang ngeluh terus mana bisa damai. Gak bisa. Dan happy itu mengandung janji loh. Maka segala keinginan, apa yang diinginkan hatimu. Bukan segala. Apa yang diinginkan hatimu yang sesuai firman. Bekan diberikan padamu. Bukan kebutuhan. Keinginan. Saya kasih tiga tips sederhana ya. Seperti biasanya. Jangan panas hati. Gak berhenti sampai jangan panas. Tapi saya akan berikan kepada anda. Anak tangganya. Nomor satu. Belajar bersyukur dan cuek yang seperlunya. Perbanyak syukur. Sudah. Apa-apa syukur ya sudah. Aku tetap bersyukur karena cari-cari gitu. Orang cari-cari masalah. Cari-cari kesalahan orang lain. Tapi ini cari-cari kebenaran. Bukan pembenaran diri maksudnya. Cari-cari kebenaran di dalam segala perkara. Segala keadaan itu cari kebenaran Allah di dalamnya. Belajar bersyukur. Cuek yang seperlunya. Saya punya satu confession atau satu pengakuan. Bukan pengakuan dosa. Menurut saya ini pengakuan mulia. Saya itu orangnya kayaknya diizinkan Tuhan dalam hal-hal tertentu itu sangat pelupa. Ada banyak hal yang terjadi di hidup saya. Itu yang enggak perlu saya ingat. Misalnya kesalahan orang lain. Saya enggak sok suci ya. Tapi satu dua saya ingat dan saya masih bergumul untuk betul-betul menguburkan. Dan itu adalah salib pribadi. Tapi sebagian besar itu enggak ingat. Maksudnya gini saya itu pelupa. Saya kalau jalan di public place, di mall misalnya. Ketemu sama orang itu dia senyum, saya senyum kan? Saya siapa? Iya, iya, iya. Nantinya saya baru diberitahu sama seseorang. Atau diberitahu atau saya ingat sendiri. Loh, itu orang kan ngomong gitu tentang saya. Itu orang kan pernah berbuat jahat. Saya baru ingat. Tapi saya sapa, setengah jam kemudian saya baru ingat. Oh iya, iya. Tapi enggak apa-apa. Jadikan aku tetap lugu. Saya rasa itu Tuhan sengaja. Ada auto delete-nya. Tapi kalau kita hutang sama orang, jangan pura-pura lupa. Kembalikan tuh. Kalau kita yang miutangi, enggak apa-apalah lupa. Nantikan Tuhan berkati. Jasa orang lain diingat ya. Sekecil apapun, apalagi waktu engkau susah. Jangan pernah lupa loh. Sekalipun suatu hari Anda jaya, itu enggak seberapa bantuannya. Tapi waktu itu kan Anda sangat membutuhkannya. Kalau ada orang, pernah aja. Pernah bantu Anda. Tanpa pamrih membantu dirimu. Di masa-masa kau paling perlu. Never forget that person. Digede-gedein, disanjung-sanjung, dikembalikan budinya. Entah gimana caranya. Kalau sekarang Anda mampu bisa itu, Anda berbuat sebaik-baiknya kasih kebajikan kemurahan ke orang itu terus-menerus. Sampai dianya kemerah-merahan pipinya. Udahlah gitu kok diingat-ingat. Kita yang membesar-besarkan. Lebay enggak apa-apa kalau soal beginian. Tapi kalau kita pernah jasa dalam hidup orang, padahal cuma kecil saja, lalu kita gede-gede kan? Itu namanya lebay yang memalukan. Diingat-ingat dulu jasanya. Iya, ini orang dulu. Aku yang sekolah kan. Orang sama-sama udah sampai punya cucu, udah masih ingat-ingat terus. Ini orang aku yang sekolah kan? Udahlah. Kalau tangan kiri Anda memberi, jangan ketahuan tangan kanan dan sebaliknya juga sama. Tangan kanan kiri jangan kompak. Kalau satu memberi, satunya itu enggak tahu. Auto delete, saudara. Belajar cuek lah yang seperlunya. Hidup ini terlalu singkat untuk bawa semua beban. Kalau kita pesawatnya jangan panjang. Misalnya kita itu pesawat 20 jam. Interkontinental atau antarbenua. Enggak apa-apa. Biasanya kilo-nya pun meningkat yang diizinkan oleh airline. Misalnya bisa membawa berapa puluh kilo. Di kelas ini bisa nambah lagi berapa kilo. Tapi kalau terbangnya hanya 40 menit. Masa mau bawa satu kuintal? Kita itu hidup ya. Dari sisi sorga kalau mau dihitung. Hanya berapa jam? Seumur hidup kita kalau panjang umur 8-90 pun hanya berapa jam. Mau bawa berapa kuintal? Semua. Apalagi tontonan. Beberapa orang sampai ton itu bawaannya secara rohani. Semua dipikirin. Cuek lah. Belajar agak-agak cuek itu loh dalam berapa hal. Berapa perkara. Tapi jangan cuek sama kebutuhan orang. Amin? Belajar bersyukur dan cuek yang seperlunya. Dua. Percaya dan percayakan kepada Tuhan. Bedanya percaya sama percayakan apa? Kalau kita percaya sama Tuhan ya percayakan. Kalau kita sudah percayakan ya belajar percaya. Tuhan aku punya masalah. Atau begini. Aku ada suatu pergumulan. Aku percaya sama Tuhan. Kalau Anda percaya sama Tuhan. Belajar berkata. Aku berserah. Serah kan? Aku berserah. Pada Yesus curu selamat. Aku berserah. Mainan saya rusak. Saya kasih ke Papa. Karena saya percaya Papa saya. Kan dia ayah saya. Mengasihi saya. Udah gak diragukan lagi. Kalau mainannya rusak. Percayakan ke Papa untuk perbaiki. Jangan ditarik kembali dikit-dikit. Sudah belum? Sudah belum. Kayak orang masak nasi dibuka terus. Kapan matengnya? Mateng pun nanti salah. Nanti gak enak. Jangan sama Tuhan itu tarik ulur begini. Kalau Anda sudah percaya sama Tuhan. Sekalian percayakan persoalan. Dan pergumulan. Tugas kita hanyalah lakukan apa yang baik. Dan berlakulah setia. Sisanya ke Tuhan. Jangan dibawa di hati. Jangan dibawa kepikiran. Serahkan. Itu bedanya percayakan. Nah orang kalau sudah percayakan. Ya sudah belajar percaya. Semua indah pada waktunya. Loh mana? Mana mujizatnya? Kok belum datang? Kok belum ter... Kapan ya? Kapan ya aku keluar dari masalah ini? Kapan ya ini selesai ya? Kapan episode terakhirnya ya? Problem aku dan sebagainya. Kita belajar tenang gitu. Kalau kita sudah percayakan. Ya percayakan. Sekalipun kalau setelah Tuhan percayakan mainan itu. Lalu ditaruh di atas sebuah meja seperti ini. Nah, jangan Anda tergoda untuk ngintip. Sudah seberapa Tuhan perbaiki. Kalau Tuhan melakukan mujizatnya itu gak ada tanda-tanda. Tetap mainan Anda tidak berubah wujudnya. Serusak seperti tadi. Tapi kalau Papa janji akan perbaiki. Sekalipun ditaruh di sana. Berarti Papa tahu apa yang dia lakukan. Pokoknya tahunya nanti kembalinya udah beres deh gitu di tanganmu. Jangan pikirkan prosesnya. Itu urusan Tuhan. Berlakulah setia. Lakukan aja apa yang baik dan benar. Jangan tergoda untuk lihat. Kenapa kok masih terus ditaruh di rak itu ya? Rak buku kok gak di apa-apain? Jangan kita itu menasihati Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita itu gak pelupa. Manusia bisa lupa. Seorang ayah pun bisa pikun. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah melupakan janjinya. Katakan amin. Percaya dan percayakan kepada Tuhan. Tiga. Setia saja dan fokus lakukan tugas kita. Gampang kan? Begitu aja. Kok susah? Kita gak usah bawa susah. Makanya ada kata di situ tadi. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Atau diamlah di negeri. Berlakulah setia. Kata diamlah di situ itu berarti fokus. Settle hatinya. Udah tugas kita ya tugas kita. Setia saja dan fokus lakukan tugas kita. Satu, dua, tiga. Apa aja? Jangan panas hati. Belajar bersyukur dan cuek yang seperlunya. Dua. Percaya dan percayakan kepada Tuhan. Tiga. Setia saja dan fokus lakukan tugas kita. Nantikan selesai-selesai sendiri. Haleluya.